Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Di tengah keberhasilan vaksin COVID-19 yang mulai divaksinasikan di sejumlah negara, jenis baru virus corona yang ditemukan di Inggris membuat dunia kembali geger. Sejumlah negara bahkan telah mengeluarkan larangan perjalanan sementara ke Inggris dalam upaya menghentikan mutasi menyebar secara lokal. Lantas apakah mutasi ini kebal terhadap vaksin COVID-19? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam negara berjemaah blokir Inggris. Negeri Ratu Elizabeth kembali memperlakukan aturan ketat dan lockdown di beberapa wilayahnya. Keputusan ini dilakukan seiring dengan ditemukannya varian baru virus corona di sejumlah wilayah Inggris. Sebelumnya Inggris telah mengumumkan adanya varian baru virus corona pada 14 Desember lalu. Dan Menteri Perdana Inggris Boris Johnson memperingatkan bahwa varian baru virus itu 70% menular lebih cepat. Johnson menambahkan bahwa strain baru COVID-19 dikhawatirkan menjadi penyebab lonjakan infeksi kasus COVID-19 di Inggris. Namun sejauh ini otoritas kesehatan Inggris tidak menemukan bahwa bukti bahwa mutasi virus ini lebih mematikan dan menyebabkan penyakit lebih parah atau bahkan vaksin kurang efektif melawannya. Ada pun Dr. John Campbell, ini seorang analis kesehatan independen Inggris, mengatakan bahwa penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada akhir September di daerah Kent di Inggris. Dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa atau ECDC menyatakan bahwa beberapa kasus dengan varian baru COVID-19 ini sudah dideteksi. Di antaranya ada di Islandia, kemudian Denmark, Belanda, Belgia, dan juga Italia. Selain itu Australia ini juga melaporkan mendeteksi varian baru COVID-19 setelah dua wisatawan dari Inggris yang terbang ke negara bagian New South Wales diketahui membawa varian mutasi virus corona dengan strain yang sama ditemukan di Inggris. Sementara itu Afrika Selatan ini juga sebenarnya sudah melaporkan adanya virus corona jenis baru dan memperlakukan larangan penerbangan dari dan juga ke Inggris. Namun, pejabat kesehatan dan ilmuwan Afrika Selatan mengatakan bahwa varian baru yang ditemukan di negara mereka ini berbeda dengan yang ditemukan di Inggris. Sehingga saat ini pun ilmuwan Afrika Selatan tengah mempelajari apakah vaksin COVID-19 mampu memberi perlindungan terhadap strain baru COVID-19 di negara itu. Ada pun teknikal lead for COVID-19 dari WHO, Maria van Kerkhoff, mengatakan bahwa mutasi baru ini mungkin lebih mudah menular ya, tetapi tidak ada bukti kalau varian ini bisa meningkatkan keparahan yang terkait dengan COVID-19. WHO menegaskan kalau mutasi ini adalah bagian normal dari evolusi virus. Namun, transparansi yang dilakukan negara-negara ke publik ini adalah hal yang tepat dan juga penting. Nah, negara-negara di dunia kini ramai melarang orang dan juga logistik dari dan ke Inggris. Aturan berlaku bervariasi mulai hanya berlaku 24 jam, ada juga yang berlaku hingga Januari 2021 mendatang. Kekhawatiran global terus meningkat atas penyebaran varian baru virus corona dengan lebih dari 40 negara yang berlakukan larangan perjalanan dari dan juga ke Inggris. Kita lihat diantaranya ada Belanda yang menanggukan penerbangan dari dan ke Inggris mulai Minggu 20 Desember waktu setempat hingga 1 Januari mendatang seiring dengan kekhawatiran varian corona yang ditemukan di Inggris ini bisa menyebar lebih mudah dan juga lebih cepat. Kemudian Italia ini juga menanggukan perjalanan udara dari dan ke Inggris. Sementara bagi siapa saja yang kini berada di Italia dan sempat melakukan perjalanan ke Inggris dalam 14 hari terakhir diminta untuk menjalani tes virus corona. Sementara itu Perancis juga sebelumnya sempat memblokade akses dari Inggris. Namun per hari ini sudah dibuka kembali pembatasannya asalkan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 kurang dari 72 jam. Selanjutnya ada juga Belgia ini pada 20 Desember waktu setempat langsung berlakukan larangan 24 jam bagi kedatangan dari Inggris melalui udara atau kereta api. Kanada juga ini sejak 20 Desember waktu setempat langsung melarang semua penerbangan dari Inggris selama 72 jam. Selanjutnya Jerman dan juga Swiss mengumumkan larangan perjalanan tidak hanya dari dan juga ke Inggris tapi juga dari Afrika Selatan. Kemudian Portugal ini juga melarang perjalanan dari dan ke Inggris namun pengecualian bagi warga negara atau penduduk Portugis. Selain itu Iran ini juga menanggukan penerbangan ke Inggris selama 2 minggu. Kemudian kita lihat juga ini ada Israel yang melarang warga negara asing tidak hanya dari Inggris tapi juga dari Afrika Selatan dan juga Denmark. Ada juga Turki yang tidak hanya menanggukan penerbangan dari dan ke Inggris tapi juga Denmark, Belanda dan juga Afrika Selatan. Dan yang terbaru Jepang ini juga akan melarang orang-orang non warga negara masuk dari Inggris mulai 24 Desember. Meskipun masyarakat ini termasuk penduduk asing yang mendapat izin tinggal jangka panjang di Jepang ini masih dapat melakukan perjalanan bisnis ke Inggris. Namun mereka harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari setelah kembali dari Inggris. Selanjutnya ini Filipina juga mengambil langkah serupa di mana negara dibawa komando Presiden Duterte ini memerintahkan semua penerbangan dari Inggris ke Filipina ditangguhkan mulai 24 Desember mendatang hingga 31 Desember bahkan termasuk mereka yang transit juga dilarang memasuki negara tersebut. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata pemerintah Indonesia ini juga tak mau tinggal diam di mana warga negara asing dari Inggris ini baik secara langsung maupun transit di negara asing tidak boleh memasuki wilayah Indonesia. Sementara itu bagi warga negara Indonesia yang datang dari Inggris ini mereka harus menunjukkan hasil negatif tes PCR maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan. Nah setelah menunjukkan hasil negatif pun maka WNI tersebut harus melakukan karantina selama 5 hari di tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah. Varian baru virus corona menular lebih cepat ditemukan di Inggris dan beberapa negara telah melaporkan kasus serupa. Beberapa peneliti yang memeriksa genom varian corona di Inggris menturkan bahwa mereka memiliki kekhawatiran bahwa mutasi varian ini mungkin agak mengurangi keefektifan vaksin. Lantas apakah mutasi ini kebal terhadap vaksin COVID-19? Kita lihat responnya Pfizer ini menyatakan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan data soal seberapa baik sampel darah dari orang-orang yang diimunisasi dengan vaksin corona buatannya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah vaksin itu juga manjur dalam melawan varian baru virus corona yang baru-baru ini ditemukan di Inggris dan juga beberapa negara lainnya. Kemudian perusahaan farmasi Jerman BioNTech juga meyakini bahwa vaksin COVID-19 yang dikembangkan bersama Pfizer ini tetap efektif dalam melawan varian baru virus corona. Meski demikian BioNTech ini menggaris bawahi bahwa studi lebih lanjut ini diperlukan untuk memastikan hal itu sepenuhnya. Bahkan jika diperlukan BioNTech ini akan membuat vaksin untuk varian baru virus corona ini dan memakan sekitar waktu 6 minggu. Saat ini vaksin COVID-19 dari Pfizer dan juga BioNTech ini telah diizinkan untuk digunakan di lebih dari 45 negara termasuk diantaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, dan juga negara-negara Uni Eropa. Sementara itu Moderna ini berharap imunitas yang diiduksi oleh vaksin buatannya ini akan melindungi dari varian virus yang baru-baru ini ditemukan di Inggris. Moderna mengatakan bahwa akan melakukan tes tambahan dalam beberapa minggu mendatang. Ada pun Pfizer dan juga Moderna ini sedang menguji vaksin virus corona yang dikembangkan keduanya terhadap varian mutasi virus COVID-19 yang ditemukan di Inggris dan juga negara lain. Meskipun varian tersebut belum diidentifikasi di Amerika Serikat, namun Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC mengatakan bahwa varian tersebut ini mungkin sudah berada di Amerika Serikat tanpa terdeteksi. Kemudian kita lihat ini juga ada produsen obat Inggris AstraZeneca yang mengatakan bahwa penelitian sedang dilakukan untuk menyelidiki sepenuhnya dampak dari mutasi dan mengklaim bahwa dengan vaksinasi AstraZeneca sistem kekebalan tubuh ini bisa dilatih untuk mengenali berbagai bagian protein sehingga ini dapat membasmi virus jika terpapar nanti. Jadi di tengah kasus COVID-19 yang masih mengkhawatirkan ini, semoga saja ada hasil penelitian lebih lanjut ya dan vaksin yang telah dibuat sejumlah produsen vaksin bisa berhasil pula melawan varian mutasi corona tersebut.